selamat menikmati Kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara atau langkah-langkah untuk bekerja di kapal besiak yang mungkin banyak sekali orang yang ingin untuk bekerja di kapal besiak tapi tidak tahu bagaimana cara untuk bekerja di kapal besiak kali ini saya akan memberikan langkah-langkah atau step untuk bisa bekerja di kapal besiak yang pertama yang harus kalian lakukan ketika ingin bekerja di kapal besiak itu adalah mengikuti pelatihan perhotelan dan kapal besiak bisa mengikuti pelatihan dimanapun terserah tapi satu pesan saya ketika mengikuti pelatihan perhotelan dan kapal besiak harus dipaksikan mengikuti pelatihan perhotelan yang benar-benar sudah terpercaya dan benar-benar mengikuti prosedur yang ditentukan untuk pelatihan perhotelan dan kapal besiak yang baik dan benar itu minimal nanti pembelajarannya itu 4 bulan di pelatihan setelah 4 bulan selesai itu akan melakukan on the job training atau mungkin yang kita sebut dengan PKL atau praktek kerja lapangan di hotel minimal hotel bintang 4 selama 6 bulan jadi kalian untuk memilih pelatihan perhotelan jangan cuma memilih untuk yang jalan pintas atau dalam artian ingin cepat-cepat naik kapal tapi tidak memakai jalur yang betul itu nanti hasilnya itu akan sangat-sangat merugikan diri kalian masing-masing setelah melakukan pelatihan perhotelan dan setelah melakukan on the job training di hotel nanti langkah yang berikutnya itu adalah langsung apply ke kapal besiak atau ke agen kapal besiak karena tidak ada satu kru kapal besiak dimanapun yang diberangkat tidak melalui agen jadi untuk pembelangkatan kru kapal besiak itu wajib melewati agen dan setelah proses di agen selesai nanti setelah itu melakukan pembuatan dokumen setelah melakukan pembuatan dokumen tinggal berangkat ke kapal besiak itu langkah yang sangat singkat ya boleh dibilang singkat ya walaupun sebenarnya memerlukan waktu beberapa saat untuk pelatihan yaitu tadi 6 bulan boleh lanjut training di hotel selama 6 bulan setelah itu melakukan proses recruitment dan ini juga yang perlu diperhatikan ketika memilih agen kapal besiak itu harus benar-benar dipastikan melalui agen-agen yang sudah terpercaya atau agen-agen yang benar-benar sudah memberangkatkan banyak kru kapal besiak dari Indonesia dan untuk mengetahui agen yang baik dan benar di Indonesia silakan kalian bisa sering mungkin sama orang-orang terdekat kalian yang sudah pernah mengalami pekerja di kapal besiak atau mungkin dapat rekomendasi dari tempat pelatihan Anda mengikuti pelatihan atau mungkin bisa searching atau googling di internet silakan banyak sekali agen-agen yang sudah terpercaya dan satu catatan yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian melalui jasa jelur belakang itu benar-benar tidak menurut saya itu benar-benar tidak apa namanya efektif karena yang pertama pasti biaya akan sangat membengkak luar biasa gede sekali dan itu pun belum tentu kalian bisa berangkat ke kapal besiak jadi jangan mudah kena iming-iming atau mungkin terpancing sama omongan-omongan yang apa namanya menawarkan jasa lewat jalur belakang atau dan lain-lain mempermudah proses dan lain-lain itu jangan sampai tergiut dengan iming-iming seperti itu karena memang pada dasarnya sebenarnya kalau untuk agen kapal besiak atau bekerja di kapal besiak itu sangat mudah sebenarnya kalau kalian benar-benar mau belajar dengan sungguh-sungguh pada saat pelatihan perhatian ataupun nanti pada saat training seperti itu di itulah cara singkat langkah-langkah untuk bekerja di kapal besiak yang perlu jadi catatan yang pertama itu tadi pilihlah pelatihan perhotelan yang benar-benar sudah apa namanya tercatat di dinas pendidikan atau dinas sosial atau dinas terkait ya setelah itu setelah mengikuti pelatihan perhotelan pilihlah hotel tempat untuk training benar-benar yang sudah bagus ya atau apa namanya minimal ya bintang 4 pastinya terus yang yang ketiga setelah melakukan proses training tadi silahkan langsung menuju ke agen kapal besiak tapi dengan catatan agen kapal besar ini harus benar-benar sudah yang sudah terpercaya jadi jangan sekali-kali mencoba untuk lewat jalur belakang atau jalan pintas karena yang kita tahu bahwasannya untuk apa namanya jalan pintas atau lewat jalur belakang itu sangat-sangat tidak efektif ya yang pertama biayanya membengkak yang kedua juga kemungkinan besar itu nanti akan sangat-sangat merugikan ya buat jadi kalian masing-masing nah untuk mengetahui agen yang mana yang terpercaya tadi bisa dari rekomendasi rekomendasi dari saudara atau mungkin Google dari internet atau bahkan mungkin dari rekomendasi dari tempat pelatihan yang anda ikuti terus setelah itu proses agensi selesai nanti proses dokumen dan saya sarankan kepada anda untuk ketika proses dokumen ini juga mengurus sendiri biar nanti apa namanya untuk biayanya tidak terlalu memegang terus setelah proses dokumen selesai nanti tinggal ikuti arahan yang diarahkan sama agen kapal besar yang anda pilih nanti oke baik terima kasih itulah langkah-langkah yang mungkin kalian bisa ikuti dan untuk langkah apa namanya tips-tips berikutnya untuk memilih agen kapal kapal besar bisa di lihat nanti di video saya yang berikutnya dan pada kali ada pertanyaan atau pengen tahu lebih lanjut untuk informasi tentang kapal besar bisa tinggalkan komen anda nanti langsung saya balas atau mungkin di lain waktu akan saya bahas di video yang berikutnya eh terima kasih dari saya cukup sekian selamat malam